Sama nasi kan? Sama nasi kan? Ini kali bukan petai tak cukup, nasi tak cukup Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya begitu benar-benar sangat terharu, bahagia Melihat perilaku bos Malaysia sampai sebegitunya Terbuat dari apakah hati bos Malaysia ini Sampai sedemikian Memperlakukan TKI Malaysia yang bekerja di kebunnya Sampai sebegitu baiknya Masya Allah Benar-benar saya dibuat kagum Dan saya sebagai seorang TKI yang bekerja di Malaysia Ketika melihat saudara-saudara TKI saya diperlakukan dengan sebegitu baiknya Mendapat bos yang benar-benar membuat saya terharu Dan video ini mungkin juga bisa dijadikan inspirasi Untuk kita semuanya Barangkali suatu saat nanti kita jadi bos Mungkin kita bisa mencontohi sikap bos Malaysia ini Karena beliau menunjukkan Seolah-olah beliau ini tidak bos Bahkan beliau menunjukkan seolah-olah beliau menjadi seorang sosok ayah Dan tentunya pekerjanya pun suatu saat nanti pasti tidak akan melupakan kebaikan-kebaikan beliau Di dalam media sosial beliau Beliau ini selalu masak-masak Kemudian makan bareng bersama pekerjanya Bahkan beliau berbelanja Makanan sedap untuk para pekerjanya Ini benar-benar sungguh-sungguh sangat-sangat membuat saya kagum Dan tentunya untuk sahabat-sahabatku Seberluaskan video ini Dan tolong buat sahabat-sahabatku Di follow akun media sosial beliau Karena beliau ini juga seorang tiktoker Di samping menjadi bos Beliau juga menjadi seorang konten kreator Salud untuk bosnya daripada Malaysia Dan respek luar biasa Masya Allah Dan saya juga ingin sedikit bercerita Untuk teman-teman mungkin yang belum tahu tentang suasana kerja kebun di Malaysia Kerja kebun di Malaysia ini biasanya jauh dari keramean Jauh dari kota Jauh dari perkampungan Mungkin bosnya ini menghibur para pekerjanya Supaya tidak boring Dan ini sungguh sesuatu hal yang sangat-sangat luar biasa Respek banget untuk bosnya Salud dan saya pun juga kagum dengan sifat bos daripada Malaysia ini Begitu amat sangat baik memperlakukan pekerjanya Yuk kita langsung reaction videonya Beliau ini selain bos Selain konten kreator Beliau ini juga pandai masak Masya Allah Dan kalau saya lihat di dalam videonya Beliau ini kalau makan pun juga bersama-sama Jadi sering bergantian ya Apabila pekerjanya masak Dia juga makan bersama-sama Apabila dia yang memasak Maka pekerjanya pun juga disuruh makan bersama-sama Wow Ini menunjukkan sikap kekeluargaan yang begitu sangat ketal Oh Yang begitu sangat kental Oke untuk sahabat-sahabatku Langsung kita reaction videonya bersama-sama Pikok bes Malam ini kita kasih bakar dia Uh Besar banget ikannya Siap-siap Nanti kita kasih bakar Saya sekarang mau sediakan Yang punya sambal Uh Sambal bakar ikan Sambal bakar ikan Uh Fas-fas bahannya Oke inilah bahan yang kita nak pakai lah Untuk buat sambal bakar ikan Ya bahan utama ialah bawang Bawang mesah lah Lepas itu kita ada bawang melah Kiri Serai Kungit Bawang putih sikit Dengan halia sikit Itu halia ada letak bunga gantan Oh ini halia Oh tak pergi beli Kita pakai apa balang yang ada sejak lah Ini halia kita letak ini Udang kering Pakai udang kering? Ya udang kering Ini sudah lama beli ya Boleh pakai lagi kot Enak pastinya Ini kasih brand lah Ini semua kasih brand Ini cilipu Budak tengah hidup api sana Dan para pekerjanya tengah Membuat api Barah jantik Sambal siap Kita boleh bakar terus lah Belacan sikit Boleh lah Kasih api lah Oke kita kasih campur belacan sikit Masuk di blender Bawang Semua satu kali lah Kasih pisah dia Ini first roundnya sudah siap Ini ada pelacannya Row 2 Masya Allah Nampak begitu suasana yang damai dan bahagia Oke ini sudah siap Dan bosnya pun masak sendiri Aromanya ini pasti enak banget bos Ini udang kering satu kali lah Jadi macam itu untuk buat sambal ikan Benar-benar terbaik Bos Malaysia Tunggu sampai dia pecah minyak Masya Allah Oke kita kasih masuk ini cilipu Cilipu itu adalah cili kering yang sudah dihaluskan Warnanya cantik dan siap di Campur dengan ikan bakar Dicampur dengan ikan langsung ikannya dibakar Gitu ya sahabatku semua Dan saya juga sangat kagum dengan Lelaki Malaysia Rata-rata itu pandai masak loh Pekerjanya langsung disuruh testing Langsung mas di testing Bagaimana rasanya Masin Manis Pedas Tengok oke tak Tak cukup apa Tak cukup masin Oh tak cukup masin Tambah lagi kalem Masin Tambah satu-satu lagi Manis kurang Oke manis kurang Satu-satu lagi kasih dia Kalau orang mali siap buat sambal Mesti harus manis Jangan banyak-banyak bos Ajinomotonya Tengok cukup masin gak Kalau cukup boleh tutup api sudah Pekerjanya pasti sangat bahagia Punya bos seperti ini ya Masya Allah Masya Allah Ini sambal bakar ikan sudah boleh pakai Semua orang potong siap sedia itu daun pisang Nanti kita kasih balut dengan itu Wow Aluminium foil Enak betul bos Oh ternyata ini ikan cari Ikan mungkin mencari sendiri Saya sekarang nak sediakan Sambah pakai ikan Berapa ekor? Pico base? Empat ekor Empat ekor dengan Toman dua ekor Besar banget ikannya ya Ikannya ikan Pico base Ikan apa ya itu? Langsung bosnya yang masak Terbaik memang Ikut memasak Yang buat saya heran Kebanyakan bos-bos yang ada di Malaysia itu Masaknya puwinter pinter Saya punya bos pun juga Masaknya puwinter banget Oh Ikan Toman gede banget Masya Allah Dibakar dengan daun pisang Pake sambal Ya Allah Ini benar-benar nikmat Ya Allah Enak betul ya Apalagi kalau ikannya ikan fresh Dimakan Di suasana perkebunan Memang Benar-benar Nikmat mana yang kau bustakan Oh ngam-ngam Sampai sambalnya Bendy tengok Ayo Masuk-masuk Masuk Bendy Oh Dikasih sayur Bendy Resipi ini Nanti kalau saya balik Kampung Saya mau coba Ini pasti Enak ini Ikan bakar Bendy Oke Cun Boleh bakar sudah Oke Letak Satu kali Ini ikan dia cepat masak Lebih kurang setengah jam Sudah masak Oh Setengah jam Setengah jam Pasti sudah masak Uh Enak betul ini Pasti Bahkan Sampai ditanyakan ya Siapa lagi yang belum sampai Begitu sayangnya Kepada para pekerjanya Masya Allah Langsung dicoba mas Bagaimana rasa ikan bakarnya Masya Allah Uh Aromanya Sampai kesini mas Uh Masak lah Mana tak masak Itu air jangan lupa Wow Masak Masak Mana tak masak Tengok lah Masak Tapi banyak air Pelik lah Kenapa Kita tes tengok Wah ini Pikok paste Hmm Wih sedap Saya pun kali pertama Kau kali pertama makan pikok paste Oh Oh betul sedap Ikan pikok paste Ikan apa itu ya Ha Wih terbaik Terbaik Buka Buka toman tu tengok Ini pikok paste Oh Nantik lah Nantik lah Nantik lah Nantik Nantik Masak lah Tengok Yang ini ikan toman Saya try ini toman tengok Tawar isi dia Tawar isi dia katanya Tengok paste lagi sedap Tengok paste dia punya isi dia keras sikit Tapi dia ada manis Kalau toman tuh dia tawar sikit Kalau masak Kalau masak kasih masak lagi Ha letak balik Letak balik Makan yang lain Makan yang lain Makan yang lain Masya Allah Sungguh-sungguh sangat Buat saya terharu Betapa bahagianya TKI yang bekerja di Perkebunan Malaysia Mendapat pelakuan bos Malaysia Yang sebegitu baiknya seperti ini Masya Allah Sampai dua kali enam Terlampau enak ini mungkin ikannya Masya Allah Terbaik Sampai tak habis Mesti tawar terus Maka tak laku dah Semua sudah kenyang Oke Selesai Better Beli petai Beli petai Ini masak Ikan beli sambal Habis masak ikan Masak lagi Sambal petai Oke nanti saya buat konten Oke thank you Sambal petai Ini projek Kopik petai Ini yang banyak kerja Nak kopik dia Sungguh-sungguh Sangat-sangat Seronok Meskipun tinggal di kebun Kalau bosnya Baik seperti ini Para mas-mas TKI Yang bekerja di Malaysia Mereka tidak akan Merasakan Bosan Pasti hatinya Bahagia Tengok 70 papan Nah dapat ini saja Oke nanti Buat nasi ya Nanti buat nasi balik Pekerjanya yang Masak nasi Masya Allah Bosnya masak laut Ini kita masak Sambal ikan bilis Petai Tadi itu 70 papan Petai Satu kali masak Ya So sekarang Saya mau kasih Brand Dia punya bahan-bahan Nak pakai dulu Kasih kisah dulu Ini bawang merah Cili Bawang putih Tomato Kita kasih brand dulu Rempahnya sangat sederhana Akan tetapi ini Nikmatnya pasti luar biasa Apalagi kalau makanya Bersama-sama Ini betai Ikan bilis Bawang besar Cili boh Nanti kita mau pakai juga Cili boh Atau cili kering Yang sudah dikisah Aroma bilisnya Bos Benar-benar Sangat menggoda Kasih goreng Kasih dia karing dulu Nah Karing kita angkat naik Lalu kita Oh Tomis itu Oh Sampah Oke Memang terbaik Bos Daripada Malaysia ini Masukkan Cili Masak Sampai dia kering Sampai dia pecah minyak Pakai cili boh Sudah cukup kering Sudah kering Sudah pecah minyak Oh Kita kasih Tambah air Sikit Benar-benar Pandai masak Pas tuh Kita masuk Garam Para pecah minyak Para pekerjanya Suka Masin Bula Bula Tidak pernah Tertinggal Ya Jadinya Manis Pedas Sudah Minyalah Oke Semua Satu kali Masuk Masukkan petai Masa Wah segitu Banyaknya petainya Masakan sederhana Tapi Akan begitu Sangat Nikmat Mulai Tidak pernah Kalau Tidak pernah Kasih Saya Terima kasih Tidak pernah Oke siap Sudah boleh makan Sambal petai bilis Masakan sederhana Sudah boleh makan Inilah saya punya Sambal petai ikan bilis Makan 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 Jangan tunggu sudah Sudah lewat Macam mana petai ini Oke cukup masin Sudah tambah lagi Sebab tahu orang suka masin Nikmatnya disini nikmatnya Nikmatnya Makan bersama-sama Kumpul bersama-sama Dan ini seorang sosok ayahnya Masya Allah Terbaik Ini semua kaki petai ini Semua kaki petai Masya Allah Betapa bahagianya TKI Yang bekerja di Malaysia Sampai 6 Ini kali bukan Petai tak cukup Nasi tak cukup Nasi sampai tak cukup Sedap lah Sedap Sedap Oke lah Ini yang dinamakan Masakan sederhana Tapi Rasanya Nikmat luar biasa Tambah nasi Tambah nasi masnya Banyak lagi Kenyang Betul kenyang Kenyang sangat Masya Allah Ini bagi 3 Bagi dia orang bungkus Kasih tapau Tak habis Dipungkus Masya Allah Ambil lah Ambil satu Mantap Oke Ini blok 2 Oke Ini blok 3 Ini blok 1 Oke Masya Allah Sebuah potret kebahagiaan TKI Malaysia Yang bekerja di sebuah perkebunan Mendapat bos yang begitu sangat perhatian Begitu sangat baik Bahkan Hampir di setiap hari Bosnya itu Masak-masak untuk pekerjanya Sosok seorang bos yang begitu sangat dermawan Sosok seorang bos yang begitu sangat menginspirasi kita Dan tentunya Video ini sebagai informasi dan hiburan Buat para sahabatku semua Kiranya sahabat-sahabatku suka Kontennya Bang Goha Channel Silahkan tekan tombol merahnya Subscribe, like, komen Dan bagikan ke sahabat-sahabat anda semua Dan jangan lupa Follow juga Akun media sosial TikToknya Bos Alek J Dan tentunya Kebaikan beliau nanti Pasti akan diingat Sampai bila-bila Ketika Pekerja Indonesia Pulang daripada Malaysia Atau TKI Yang bekerja di perkebunan beliau Setelah pulang kampung Setelah pulang kampung Suatu saat nanti Jika tidak balik ke Malaysia Pasti akan mengingat Kebaikan beliau Oke sahabat-sahabatku Cukup sampai disini dulu videonya Semoga video ini juga bisa memberikan informasi Dan hiburan buat para sahabatku semua Semoga terhibur Dan semoga video ini bermanfaat Kiranya sahabat-sahabatku Menganggap video ini bermanfaat Disebarluaskan Hal yang baik Perlu disebarluaskan Hal yang buruk Mari kita jadikan pengajaran Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton!